Terima kasih yang masih bersama kami, pemirsa. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus membangun kerja sahabat internasional sebagai bagian dari diplomasi dengan negara asing. Salah satunya, kunjungan dua kapal Angkatan Laut milik Republik Iran ke Indonesia. Kapal Perang Angkatan Laut Iran kembali melakukan pelayaran muhibah dengan sandar di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Angkatan Laut Iran mengerahkan dua kapal perangnya yakni Irenis Makran 411 dan Irenis Dena 75. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka membawa misi perdamaian dan memperlat hubungan persaudaran Angkatan Laut, serta meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia di bidang operasi dan latihan. Di ketahui, dua kapal Iran ini akan berada di Indonesia selama empat hari sebelum nantinya akan berlayar kembali untuk mengunjungi beberapa negara lainnya. Dari Jakarta, Jissel Norahma, Ramaroma Donah, Irenis melaporkan.